wangi-wangi ketumbar gitu hi gorgeous, maya hadir kali ini aku mau skincare-an, berhubung sekarang udah malem juga, jadi aku akan skincare-an malem sekalian aku mau cobain produk terbarunya Implora lagi yang pastinya bakal jadi first impression aku juga lagi, produknya kali ini adalah Vesirang, mereka hadir dengan 4 jenis, dan aku punya semua produknya yang aku beli, totalnya harga itu cuma 100 ribu lebih dikit, benasaran gak sih? keep on watching jadi sebenernya aku udah pernah bikin video karena skincare routine di video aku beberapa bulan yang lalu jadi untuk produk-produk yang udah pernah aku review, aku gak akan review lagi di video kali ini, nanti aku akan taruh linknya aja seperti biasa di atas dan di bawah, jangan lupa yang pertama banget kalian pastiin kalau kalian udah bersihin muka dan tangan dengan sebersih-bersihnya langsung aja yang pertama aku cuci muka, akhir-akhirnya aku lagi pakai si Emina Bright Stuff Whip Face Wash yang udah pernah aku review sekalian aku battle-in juga sama whip foam-nya si Pixi cuci ceky-ceky bunda next, aku pakai toner aku pakai toner, masih pakai tonernya adalah Boyang seri yang GoQ June yang Ultimate Moisturizing Light Lotion yang for oily skin anyway, jenis kulit aku itu adalah kombinasi ya cara pakenya gampang aja bunda-bunda langsung aja dituang ke tangan yang udah bersih lalu diratainlah ke muka setelah rata itu habis itu ditup-tup biar dia lebih meresap ratain ke muka sama leher dia ini teksturnya kayak air aja gampang meresap gitu kok dan aku selain pakai HDLU ini aku juga cocok pakai tonernya White Lab lanjut, aku pakai essence dan aku masih setia pakai essence-nya Cosrx lagi yang Snell 96 karena aku lanjut beli lagi si bestseller kit-nya karena aku cocok ya pakai si bestseller kit-nya itu selain si Cosrx ini aku juga cocok pakai si essence-nya Avoskin yang PHTE karena itu juga enak banget kayak efek banget gitu di aku dan itu udah pernah aku review semua di video aku sebelumnya jadi bisa kalian cek aja langsung aja cara pakenya sih gampang aja bunda-bunda kayak pakai produk lainnya aja diratain ke muka dan leher dia ini tuh yang ukuran kecil ya lubangnya tuh besar jadi harus hati-hati banget pas mengeluarkan produknya teksturnya tuh memang dia agak lengkap kayak lendir gitu jadi tuh kalau pas pakai di muka tuh kayak berasa pakai sesuatu aja gitu di muka memang setelah si essence-nya meresap aku lanjut pakai Hyaluronic Acid dan aku pakai Hyaluronic Acid dari brand Something ini tuh dipakainya sebelum pakai serum ya kenapa? karena dia itu fungsinya untuk hidrasi dan juga untuk mengunci moisturizer yang akan kita pakai di atasnya di step terakhir nanti nih dia itu cara pakenya kayak produk yang lainnya aja diratain aja ke muka dan juga leher teksturnya tuh kayak air Beb jadi gampang aja meresapnya kok nah sampailah ke bagian step yang aku paling tunggu-tunggu yaitu serum kenapa? karena aku pengen cobain untuk pertama kalinya serumnya Implora yang lagi anget-angetnya nih Beb yang pastinya murah meriah meledak ini aku punya 4 serumnya dan itu aku beli total cuma harga Rp104.000 aja karena harga satuannya cuma Rp26.000 aja Beb memang aku gak beli di official storenya si Implora di Shopee tapi aku beli di Shopee juga di distributor langsungnya gitu trusted kok seperti biasa nanti aku akan taruh link pembeliannya di bawah ini penampakannya dari segi packaging niat dan gak keliatan murahnya sama sekali Beb botolnya dari kaca tebal berpipet isinya 20ml beuh gila murah banget gak sih bunda-bunda yang pertama ada acne serum ini tuh untuk acne dan juga oily skin dipakainya pagi dan malam hari kandungannya ada salicylic acid agaricon jeju centella asiatica dan juga alloy vera extract yang fedahnya untuk meminimalisir munculnya jerawat memperbaiki kulit yang rusak akibat jerawat menyamarkan pori-pori dan juga mengurangi ruam warnanya sih bening ya Beb yang kedua ada yang namanya luminous brightening serum ini tuh untuk all skin types dipakainya pagi dan malam hari juga kandungannya mantep banget nih kacau ada nice serum matte 10% caviar collagen black pearl dan juga vitamin C yang fungsinya untuk mencerahkan melembabkan menyamarkan roda hitam dan juga menutrisi kulit warnanya juga bening ya Beb yang ketiga ada yang namanya midnight serum ini untuk all skin types juga ini sesuai dengan namanya of course dipakainya malam hari aja bunda-bunda kandungannya unik nih ada galactomyces pea protein hamamelis virginiana dan juga koriandrum satifum yang fungsinya ini untuk mengurangi tanda penuaan menutrisi melembabkan dan juga menyambarkan roda hitam agar kulitnya itu lebih sehat kencang dan juga cerah mungkin ini cocoknya untuk 25 tahun ke atas kali ya bunda-bunda ya dia ini warnanya itu kayak bening ke kuning gitu dan yang terakhir nah ini nih juaranya namanya peeling serum karena setahu aku belum ada gak sih peeling serum yang harganya dibawah 50 ribu gak sih ya gak sih istolah aku sih belum ada ya ini tuh bisa banget jadi alternatif buat kalian yang pengen pertama kali nyobain peeling tapi kalian takut gak cocok dan menyesal gitu loh kalian bisa cobain ini aja karena kan harganya tuh murah-mursida banget kan jadi kalau gak cocok pun ya gak nyesel gak sih ini untuk all skin types dipakainya dua kali dalam seminggu aja di malam hari kandungannya ada AH, BHA, PHA licores extract dan juga aloe vera extract yang fedahnya untuk angkat sel kulit mati menutrisi melembabkan dan juga mencerahkan warnanya tuh juga kayak warna kayak peeling siram pada umumnya aja merah keunguan gitu yang kalau di blend cenderung jadi kayak warnanya tuh kebening gitu loh dari segi texture semua itu sama ya kayak air tapi tuh agak tik gitu jadi setelah di blend dia tuh kayak nenggalin rasa sedikit lengket padahal tuh klaimnya tuh gak lengket dan ringan tapi aku ngerasa tuh agak sedikit lengket dan agak kayak berasa pakai sesuatu gitu loh di muka gitu loh tapi dia gampang kok meresapnya nah semuanya itu kan no fragrance dan juga no alcohol ya tapi aku ngerasa kecuali si midnight siram ini nih aku ngerasa dia itu kayak ada wangi-wangi ketumbar gitu nah aku kan gak mau kayak berasumsi yang ngadi-ngadi gitu kan jadi aku cek lah satu-satu masing-masing kandungan si midnight siram ini dan ternyata coriander satifum itu adalah nama lainnya ketumbar jadi ini tuh adalah nama estetiknya gitu loh oke lanjut aja bunda-bunda aku akan layer dua siram kali ini yang pertama aku akan pakai si luminous brightening siramnya dulu usahakan jangan sampai pipetnya tuh kena kontak kulit ya aku udah sering banget nih peringatin karena tuh untuk demi menjaga sterilitas higienitas ya elah berat banget bahasa gue oke aku nunggu ini si luminous brightening siramnya meresap yang di muka sama leher aku yang udah aku ratain tadi dan beneran aku ngerasa tuh memang dia tuh berat gitu kayak lengket gitu beb gak berat-berat banget tapi berasa pake sesuatu di muka gitu loh jadi memang teksturnya tuh lengket gitu loh ya aku bisa bilang harus lengket sih aku harus jujur ya agak lengket gitu loh gak emang gak ringan teksturnya sih gak bisa dikatakan ringan-ringan banget gitu loh lanjut aku akan layer pake si midnight siramnya by the way perpaduan serum ini nih bikin aku teringat sama si brightening dan juga intensif kayak siramnya wetlap ya udah pernah aku bahas tuntas di video aku sebelumnya coba deh cek guys oh iya aku lupa bilangin dari segi cara pakenya semua siramnya ini sama ya dipake 2-3 tetes ke seluruh wajah usahakan tipis-tipis serta ditepuk-tepuk sampai dia tuh merata dan meresap kecuali untuk si peeling siramnya ini dia tuh dipakainya juga sama 2-3 tetes diusapin tipis-tipis merata meresap tapi ditunggu aja 10 menit abis itu dibilas harus dibilas ya beb ingat ini si midnight siramnya dan bener deh beb ini bener deh mirip banget sama si intensif ke siram yang wetlap gitu loh dari segi warna gitu dari segi tekstur makanya aku rasa memang ini tuh juga cocoknya sama kayak si intensif ke siram yang wetlap dipake untuk usia 25 tahun ke atas gitu loh dia memang udah konsernya tuh lebih butuh perawatan ekstra gitu untuk mengatasi tanda-tanda penuaan gitu loh beb bau ketumbar banget sumpah bau ketumbar banget bau ketumbar jadi aku kayak ngerasa pakai bumbu-bumbu masakan di muka gitu loh beb jangan lupa diolesin diratainnya ke seluruh wajah tapi kalau aku pastinya sampai ke leher juga walaupun anjurannya cuma bilang sampai ke muka doang tapi yang namanya skincare itu tuh gak boleh belang beb antara muka sama leher tuh gak boleh ada kayak tiri-tirian itu harus jadi satu kesatuan tali persaudaraan darah yang kuat gitu loh beb lalu aku pakai eye siram dari merek Azarin by the way aku pernah ngebattle-in beberapa eye product lokal gitu di video aku sebelumnya coba deh ceki-ceki deh beb lalu kalian bisa lanjutin pakai sheet mask tapi berhubung karena aku baru kemarin banget pakai sheet mask jadi sekarang aku skip dulu aku udah pernah nih juga nge-spill produk sheet mask yang aku suka banget walaupun produknya tuh underrated aku pernah spill di video aku waktu aku bikin karena skincare rutin juga nih makanya coba deh cek-cek deh dan step terakhir untuk mengunci semua skin care-nya aku pakai moisturizer pastinya dan aku lagi suka banget pakai moisturizer-nya Azarin ini produk baru yang pastinya udah pernah aku review tuntas juga silahkan ceki-ceki aja ini pelembabnya bagus loh beb pastinya dipakai sampai leher jangan ada yang namanya anak tiri bawang merah bawang putih dan kelarnya skin care-nya inilah skin care malam aku setiap hari yang aku rutinin dan niatin akhir-akhir ini gampang aja kan beb yang penting tuh adalah satu niatnya beb biar rutin nah kesimpulannya apakah aku rekomen nih si serum wajahnya implora yaudahlah beb mau saya ditanya lagi ya pastinya sih rekomen banget word to buy banget aku iya banget approve banget kenapa? karena yang pertama harganya gak masuk nalar banget yang kedua kandungannya pun juga gak main-main gak kaleng-kaleng yang aku yakin banget ini pasti bakal ngefek kok kalau dipakai rutin dan juga niat yang pastinya dan ya sekian videoku kali ini semoga membantu dan bermanfaat dan bisa meracuni kalian juga jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like, komen, share, maupun subscribe so sampai bertemu di video aku selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati